Token AI lagi diskon besar, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pacek Kripto. Apa kabar? Semoga semuanya aman. Oh ya, menjelang YouTube saya menyentuh 10.000 subscriber. Kalian dapat menanyakan apapun yang ada di pikiran kalian, dan akan saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan kalian. Tinggal kalian komen di kolom komunitas di sini, kawan-kawan. Bebas tentang apa saja, silahkan komen. Nah, mengapa saya membahas AI? Apakah AI sudah surut? Ataupun ini akan menjadi tren yang terus-menerus? Menurut saya, AI ini sudah sangat matang sekali secara tren, karena produknya ada demand-nya, ataupun ada kebutuhan pasarnya kawan-kawan, dan juga sudah siap dijual, seperti like-nya chat GPT. Berikutnya, Google meluncurkan yang namanya Google Bar. Berikutnya, Microsoft Bing juga meluncurkan hal yang sama, menunjukkan bahwa yang namanya AI ini sekarang sudah menyentuh tahap yang namanya produktivitas. Bukan hype lagi, kawan-kawan. Jadi, ini merupakan tren yang sudah matang, yang memang jika lo dipadukan ke dalam crypto, ini merupakan suatu hal yang baru. Dapat kita lihat dari beberapa data di sini, seperti Nvidia. Nvidia merupakan grafik card bagi kalian yang belum tahu, untuk memproses yang namanya, kecerdasan yang tinggi berikutnya. komputasi-komputasi rumit di laptop kalian. Jadi, mereka ini sekarang sedang naik daun, kawan-kawan, dari sahamnya, karena kebutuhannya sangat tinggi sekali. Dapat kita lihat di sini bahwa harga saham dari Nvidia ini, menyentuh harga tertingginya baru-baru ini. Jadi, sangat berlawanan dengan banyak saham teknologi, yang justru sekarang sedang surut, Nvidia ini malah naik daun, karena hadirnya AI. Nah, berikutnya kita juga dapat melihat bahwa semua perusahaan masuk dalam AI. Seperti Microsoft akan membuat OS, ataupun nantinya laptop kita akan langsung terintegrasi kepada AI. Berikutnya Adobe, chat GPT, Google Bar juga meluncurkan versi gambarnya, dan banyak sekali update AI yang sangat signifikan sekali sekarang-sekarang ini. Jika kita lihat tren dari pencarian Google, juga menunjukkan hal yang sama, dimana pada tahun 2010 hingga 2014, ini merupakan yang namanya hype sesaat. Berikutnya, dia mengalami bear market, ataupun fase boring ataupun bosannya, dan sekarang dia menuju ke fase produktivitas, karena produknya sudah sangat siap dipakai, berbeda dari yang namanya crypto, berikutnya Metaverse. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa projek crypto, yang terdiskon cukup besar dari kenaikan yang kemarin. Tentunya kita akan melihat yang memiliki fundamental OK ya, kawan-kawan. Di sini saya mengambil yang beberapa yang paling besar saja. Kalau render tidak akan saya bahas di sini, karena sudah sering sekali saya bahas. Jika kalian mengikuti channel Pajak Kripto, sejak tahun lalu saya sudah menyebutkan bahwa RNDR merupakan salah satu koin terbaik yang saya beli. Dan sekarang harganya sudah naik sekitar 5 kali lipat dari bottomnya. Kita akan melihat beberapa teknikal dari koin-koin yang cukup menarik di sini. Yang pertama, GRT. Ini seperti layaknya Google dalam suatu kripto. Semua orang tahu bahwa Google ini sangat menguasai internet. Dengan adanya Google, internet menjadi berguna bagi semua orang. Hal ini juga berlaku kepada GRT. GRT ini seperti layaknya mengumpulkan data, mengolah data, sehingga dapat digunakan secara efektif ya. Berikutnya, kita akan membahas Agix di sini, platform AI terbaik di dunia kripto. Berikutnya, kita akan membahas FAT. FAT sudah memiliki banyak sekali proyek yang sudah siap dipakai dalam dunia AI. Berikutnya, terakhir kita akan membahas Ocean, kawan-kawan. Di sini ada beberapa koin. Kita akan lebih fokus kepada teknikal dari koin-koin tersebut. Oke, pertama kita akan membahas harga dari Agix, di mana harganya cukup menarik, mengalami pemantulan yang cukup kuat. Dan saya merekam ini pada hari Kamis malam, jadi jika kalian melihat harganya sudah breakout, mohon maaf karena saya sedikit telat. Mengapa? Karena ada trend yang di-break di sini, kawan-kawan. Namanya adalah pola falling wedge. Kemungkinan besar ini beri ke atas, dan kita lihat di sini, sudah mulai ada buying power. Kemungkinan besar pola ini akan break. Alasan kedua adalah di mana dia terpantul dengan sangat baik sekali, pada indikator yang berwarna kuning di sini, yang bernama MA200. Berikutnya, kita lihat di sini, kemungkinan dia akan membuat pola KPN Handle di sini, yang menjadi sangat budi sekali untuk Agix, kawan-kawan. Jadi perhatikan sekali koin ini. Resisten yang patut kalian pantau di sekitar harga 0,31. Sangat kuat sekali, jika low break, mungkin dapat spekulasi beli ya, kawan-kawan. Berikutnya, Ocean USDT memiliki teknikal yang sedikit berbeda, menurut saya. Ini memiliki pola yang bernama Descending Triangle. Ini merupakan pola beri sebetulnya, tetapi banyak kasus ini beri ke atas juga, kawan-kawan. Berikutnya, dia juga memantul dari yang namanya MA200-nya. Kalian dapat beli jika low lebih aman dan lebih konservatif, jika low break out dari pola ini. Misalnya dia break ke atas ini, akan sangat baik sekali untuk dibeli, kawan-kawan. Nah, untuk titik supporter kuat dari koin ini, berada di harga sekarang, kawan-kawan. Di sekitar harga 0,32 dolar. Ini sangat kuat sekali, karena dia memiliki dua support. Support dari tahun lalu, dan juga support yang dibentuk sekarang. Untuk target-target dari Ocean, di sekitar harga 0,5 dolar, kawan-kawan. Karena ini merupakan residen yang cukup kuat. Berikutnya, kita akan membahas GRT, polanya sama persis di sini, pola yang bernama descending triangle. Kalian dapat beli jika pola ini break out. Sangat mudah sekali ditradingkan. Jika dia break out ke atas di sini, tinggal dibeli. Berikutnya, jika dia break down, ini merupakan SL, kawan-kawan, ataupun stop loss. Karena polanya sebentar lagi akan menjadi sempit, jadi koin ini sangat patut kalian pantau. Kemungkinan besar dia beri ke atas, menurut saya. Nah, sekarang kita akan membahas koin terakhir di sini, koinnya bernama VAT. Sudah tidak asing lagi koin ini, support yang sangat kuat, berada di sekitar 0,2 dolar, kawan-kawan. Dapat kalian cek di harga-harga sebelumnya, sangat sering terpantul di harga 0,2 dolar. Nah, sekarang VAT telah menyentuh harga tersebut, kemungkinan besar dia memantul, tetapi dia telah break down dari yang namanya MA200. Jadi lebih bijak jika kalian menunggu, dia break out lagi dari MA200-nya. Tetapi ini merupakan support terkuat, kawan-kawan. Jadi merupakan titik akumulasi yang baik untuk koin VAT. Nah, mungkin sekian saya video dari sini, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih.